Anda masukin segmen Kompas Bisnis, Saudara. Badan Pusat Statistik mencatat angka impor Indonesia di Desember 2023 turun 2,45% secara bulanan ke angka 19,11 miliar dolar. Penurunan ini sejalan dengan kinerja impor migas dan non-migas yang masing-masing nilainya turun sebesar 3,33% dan 2,26%. Namun angka ekspor Indonesia secara bulanan di Desember naik 1,8% menjadi 22,4 miliar dolar. Kenaikan ini ditopang dari industri pengolahan. Artinya di bulan Desember Indonesia kembali mencetak surplus di neraca dagang. Kalau Desember kemarin surplus artinya saudara neraca dagang Indonesia ini sudah surplus selama 43 bulan terakhir tapi sebenarnya trennya turun. Kita lihat datanya dalam 3 tahun terakhir sejak 2021 ini sempat naik sangat tinggi ke 54,46 miliar dolar di 2022 tapi ketika di 2023 ini turun saudara menjadi 36,93 miliar dolar. Artinya sepanjang atau jika dibandingkan secara tahunan dari 2023 ke 2022 turunnya cukup dalam mencapai 33,46% yang juga turun di tahun 2023 adalah ekspor. Jadi ekspor ini turunnya juga cukup dalam 11,33% ke angka 258,82 lalu juga yang terbesar penurunannya adalah ekspor non-migas ini hampir 12% ekspor migasnya turun 0,47%. Kalau bicara ekspor non-migas yang turunnya paling banyak adalah industri pengolahan saudara karena ini efeknya cukup dalam mengingat industri pengolahan kontribusinya ke ekspor non-migas ini 77% jadi ketika dia melambat pasti dampaknya akan sangat besar. Gak hanya itu yang juga turun adalah ekspor pertambangan ini mencapai 20,68% turunnya selain karena permintaan dari negara ekspor melambat tapi juga karena harga-harga komoditas yang turun. Nah lalu untuk 2023 siapa negara tujuan ekspor Indonesia? Kita ambil 5 besar negara tujuan ekspor Indonesia saudara. Yang pertama ada Tiongkok dengan angka 64,9 miliar dolar lalu ada Amerika Serikat, Jepang disusul dengan India nomor 4 dan yang paling buncit atau nomor 5 terbesar ini menyisip ada negara tetangga di Asia Tenggara yaitu Filipina dengan angka 11 miliar dolar. Ini adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang tiga besarnya masih terus dipegang Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Kalau melihat tiga negara ini ada Tiongkok, ada Amerika Serikat dan juga ada Jepang apa sih barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke tiga negara ini. Kita lihat ya saudara ya, ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik datanya saudara untuk tiga negara tujuan terbesar ini kita akan berikan kepada Anda datanya saudara. Untuk Tiongkok paling banyak adalah veronical disusul dengan batu bara, coklat dan batu bara biasa. Lalu ada Amerika Serikat, ada ban, ada mesin dan ada refined palm oil. Ini berarti dari industri pengolahan, kalau dari Tiongkok kebanyakan adalah dari industri pertambangan dan yang terakhir Jepang ini banyak mengekspor batu bara, biji, tembaga dan juga nikel. Lagi-lagi industri pertambangan. Jadi Anda lihat kalau ini dari ketiga negara ini melambat, kita tahu ekonomi Tiongkok dan ekonomi Amerika Serikat belum pulih-pulih betul dan tentunya akan ada permintaan yang melambat dari kedua negara ini maka dampaknya akan sangat besar pada neraca dagang Indonesia. Nah tiga negara tujuan ekspor terbesar ini dominannya adalah mengekspor barang-barang tambang. Kalau melihat neraca dagang Indonesia yang salah satunya harganya lagi anjlok adalah nikel saudara. Secara bulanan ekspor nikel ini turun 4% kalau kami ambil data terkini di awal Januari. Selain karena harga turun, permintaan negara-negara ini juga melambat. Jadi nilai ekspor nikel Desember 2023 adalah sebesar 521,8 juta USD. Ini mengalami penurunan sebesar 4,09% secara mantuman. Nah volume ekspor nikel Desember 2023-nya itu adalah 126,0 juta ton dan juga mengalami penurunan 14,06% secara mantuman. Nah penurunan volume ini lebih dalam kalau kita lihat dibandingkan dengan penurunan nilainya. Jadi ada indikasi penurunan ini disebabkan karena memang penurunan permintaan dari negara tujuan ekspornya. Namun untuk melihat pastinya tentunya dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk melihat data-data yang ada secara detail. Jadi apa dampak dari turunnya harga nikel yang terjadi saat ini? Kita akan berbincang bersama Meidi Katrin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Bu Meidi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Jadi sudah berapa dalam Bu harga nikel ini sekarang jatohnya? Kalau data per hari ini menurut London Metal Exchange ada di posisi 16.070. Artinya penurunannya lumayan drastis banget ya kalau kita menghitung dari sejak bulan April 2023. Jadi penurunan dari 16.600 kemudian turun-turun terus dari bulan lalu sampai bulan ini menembus di 16.070 dolar per ton. Nah ini yang menjadi kekhawatiran ya Mbak ya. Makin drop. Ini kenapa sih Bu harganya kok dari April turun-turun terus Bu? Kalau kita melihat sebenarnya kita bilang mungkin salah satu ya, salah satu enggak semuanya. Salah satu penentu dari harga itu adanya oversupply. Nah oversupply ini Indonesia sangat amat menyumbang peranan dalam kalau kita bilang jorjoran. Jorjoran pembangunan processing nikel yaitu hilirisasi nikel. Begitu banyaknya pabrik pengolahan di Indonesia sehingga oversupply dimana dimannya kurang Mbak saat ini. Kita lihat kan produk nikel semua ini kan dikirim ke Cina. Nah kita tahu bersama ekonomi Cina kan memang sedang menurun juga ya seperti menurunnya harga nikel. Nah tentu kan saat ini dominan dari produk nikel Indonesia berbentuk nikel picaron, ferron nikel yang akhirnya dibutuhkan oleh pabrik-pabrik berbasis stainless steel. Nah apa kebutuhan untuk stainless steel di Cina? Itu dulu yang penting. Sedangkan pabrik pengolahan hidrometalurgi untuk mengolah menjadi MHP sehingga menjadi bahan baku baterai yaitu baterai katoda saat ini di Indonesia kita sudah punya 4 pabrik. Tapi demand untuk baterai NMC saat ini kan belum ada Mbak kalau kita lihat ya. Nah ini yang menjadi faktor penentu sehingga balancing oversupply demandnya kemudian kita tahu ekonomi Cina juga sedang drop seperti dropnya harga nikel. Nah ini Mbak salah satu faktor penentunya sehingga harga akan kalau menurun data kami sih bukan hanya tahun ini sampai 2-3 tahun ke depan harga nikel juga akan terus turun. Bahkan prediksi kami bisa menembus di angka 15 ribu yang terparah bisa menembus di angka 12 ribu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini artinya apakah pemerintah atau kita harus membuat kebijakan yang menahan dulu ini Bu untuk hilirisasi ini? Kalau saya sampaikan sih sebenarnya bangga ya Mbak Ia Mbak Paskalis bahwa kita ini oversukses ya. Kita oversukses nih downstream atau hilirisasi nikel dari target di 2017 itu saya rasa sudah melebihi kapasitas. Dari kami sendiri, Pala Perakku Penambang Nikel Indonesia, ketawatan kami bukan masalah oversupply nikel dunianya. Tapi adalah kekurangan cadangan nanti. Kami takut cadangan nikel kita ini akan berkurang jika pabrik-pabrik pengolahan nikel ini jor-joran Mbak. Kami berharap sih pemerintah segera mengatur balancing di lokal dulu. Di perdagangan di lokal dulu. Dari raw material biji nikel ke pengolahan pabrik nikel itu sendiri. Harus diatur dulu berapa sih cadangan kita untuk bahan baku biji nikel. Kemudian nanti dihitung berapa sih nanti target pembangunan pengolahan nikel ini. Jadi jangan jor-joran takut cadangan nggak cukup. Eh ujungnya juga takut malah merusak harga market internasional. Dan akhirnya nanti smelter-smelternya malah nggak berfungsi ya Bu kalau kita udah nggak punya nikel. Betul, betul banget. Jadi selalu saya bilang nikel ini nggak beranak loh Mbak Paskalis. Jadi ya kataannya habis ya. Nah pengolahan pabrik nikel itu sendiri saat ini di Indonesia sampai akhir 2023 itu sudah ada 81 pabrik pengolahan nikel. 81 dengan 247 line furnish. Itu kan luar biasa ya Mbak ya. 247 line furnish ini dari konsumsi biji nikel di tahun kemarin aja di tahun 2023. 2023 itu sudah menembus angka 160 sampai 170 metrik ton biji nikel. Prediksi kami, perhitungan kami di tahun 2024 ada kebutuhan sampai 230 juta ton biji nikel. Nah kalau di atas 200 juta ton kebutuhan per tahun ya pasti habis Mbak. Walaupun kita nomor satu cadangan dunia ya. Nah konsentrasi ke depan yang harus kita pikirkan solusinya apa ya. Bagaimana kita mendukung pabrik yang sudah ada. Setop dong pabrik baru udah gak usah lagi pabrik yang sudah berdiri aja yang sudah eksis aja yang kita support. Kemudian bagaimana kita mengundang pabrik betul-betul hilir. Selama ini kita gaungkan bahasa hilirisasi-hilirisasi. Tapi apakah kita produk-produk nikel Indonesia dan selain nikel Indonesia sudah betul-betul hilir. Ini kan belum sepenuhnya barang jadi Mbak. Ini baru nikel kelas 2. Baru seperempat ya. Seperempat jadi ya dari nikel. Karena kalau kita lihat di Indonesia kita belum ada loh pabrik baterai atau EV. Stand-in-steelnya sudah ada. Betul ya. Nah bagaimana mendukungnya? Yang paling penting dulu kita harus jaga cadangan. Cara menjaga cadangannya bagaimana memperluas lahan, membuka lahan baru. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat cut-off dulu Mbak. Cut-off dari konsumsi biji nikel itu sendiri. Jangan jor-joran semua smelter minta yang biji nikel kadar tinggi, kadar tinggi semua. Kadar tinggi seberapa banyak sih dibanding yang kadar biji nikel, kadar rendah. Ini yang harus dihitung dulu. Jadi kita ambil kuantiti. Jangan semua mau ngambil yang kadar tinggi semua. Habis. Yang kedua kita juga concern. Pabrik semakin banyak, Mbak ya concern juga masalah kerusakan lingkungan. Ini berdampak parah dan berdampak banget ke anak cucu kita nantinya, Mbak paskali. Ini juga apakah karena nikel kita tidak terserap karena ini yang sempat muncul di debat kemarin, Bu, LFP ini. Apakah karena nikel kita kualitasnya tidak bagus untuk baterai listrik? Ah gini Mbak, kalau kita berbicara, saya sebagai OEM manufacturer untuk EV ya Mbak ya. Tentu kita akan melihat mana sih yang efisiensi untuk saya pakai ke produk saya nantinya. Nah, terkait untuk elektrik vehicle sendiri, sejak zaman dulu sudah ada yang namanya EV ya. Jadi mungkin 4-5 tahun kebelakang, bahkan 10 tahun terakhir sudah ada EV ya. Bahkan produk pertama Tesla itu EV ya. Nggak pernah ada fosil gitu. Nah, apa yang mereka pakai untuk baterainya? Baterainya masih menggunakan LFP sampai saat ini. Sampai saat ini masih pakai LFP, belum ada yang menggunakan NMC ya. Nah, bahkan baru-baru ini juga kita melihat adanya inovasi baru untuk EV, Mbak. Bukan hanya LFP, tapi ada lagi menggunakan hidrogen, bahkan nuklir. Bahkan yang terbaru BYD, dalam hal ini pabrik baterai Seattle, berinovasi menggunakan sodium. Nah, kita mulai khawatir, waduh nickel udah nggak seksi lagi, nickel kayaknya sudah nggak begitu high demand lagi. Paling demandnya hanya ke stainless steel. Bagaimana kita men-support new energy dalam rangka pembangunan baterai untuk ke EV atau ke baterai yang lain. Nah, kalau semua menggunakan baterai-baterai jenis yang lain, LFP atau sodium, atau nuklir, atau hidrogen, berarti ya nickel, no demand, Mbak. Nah, ini yang harus kita antisipasi ke depannya bagaimana nih pemerintah Indonesia. Oke. Ini mudah-mudahan suara Ibu Medi dengar, Bu, karena efeknya ini bola salju ya, Bu, ya. Ada lingkungan, ada kita cadangannya juga nggak tahu sampai kapan kita akan habis. Dan jangan sampai hilirisasi yang tadi sebenarnya baik, malah jadi banyak muda rote gitu ya, Bu, ya. Di endingnya gitu, karena perhitungan yang tidak cermat. Bu Medi, terima kasih sudah pagi ini memberikan pencerahan untuk kami soal nikel. Kita akan berjumpa lagi, Bu, kapan-kapan. Sehat selalu, Bu. Ya, terima kasih. Sehat selalu, Mbak.